sip halo men kita sudah ada di apa kolam posisi kita udah di kolam kita lagi mau dicoba pelet yang tadi ya apa kita buat pakan lele yang kita buat pakan lele mandiri apakah lele nya itu lahap atau tidak kita akan tahu hasilnya berikut ini oke check it out ini kondisi kolam telet kita ada beberapa kolam ini yang sedang dicoba dua kolam ini kita pakainya itu sistemnya apa namanya papa napung jadi nanti pakan ini telet buatan ini yang tadi kita buat kita taruh di sana kita taruh di sini nah nanti hasilnya seperti apa kita ikutin terlalu persiapan bibis pakan dulu oke oke ulang lagi ini kita kembali ke kolam nah kita sudah posisi lagi makani lele ini jadi badir-badir semua tidak usah khawatir ternyata lele kita itu lahap optimal mereka sudah otomatis mengetahui bahwa ada pakan yang di atas nah kita bisa campurkan ini telet sebagai pancingan ini posisi kita sudah di kolam lele kita langsung aplikasikan pakan buatan kita sendiri pakan yang jauh lebih hemat dibandingkan telet pabrikan siap terbukti lele lahap lele bagus dan juga ini apa kalau pakan itu tidak larut dalam air jadi lele itu bisa makan lahap otomatis naik ya kan sama sekali tidak ada perbedaan dengan pelet biasa ya walaupun bahannya seperti itu ternyata masih bagus masih disukai lele ya badir-badir semua sobat tani nah ini kan kita bisa tetap gunakan pelet untuk pancingan saja ya intinya seperti itu ya biar naik untuk pancingan ya ini membuktikan bahwa pakan buatan kita tetap high protein tinggi protein lebih hemat dan juga masih disukai lele nah itu terbukti badir-badir semua yang ingin menanyakan nanti sesuatu bertanya yang masih ingin yang masih bingung sorry masih bingung yang ingin tanya lebih lanjut silahkan subscribe comment like share begitu ini kita akan aplikasikan kedua kolam satunya disana nanti kita tunggu oke siap mantap lele lahap lele makan high protein thank you kita coba ke lokasi kolam yang selanjutnya saya coba pakan seperti apa nah sebelum dikasih pakan sudah seperti itu batir-batir semua nah ini coba pengaplikasian di kolam selanjutnya kita tebar pakan buatan kita sendiri nanti kita pancing seperti ini kita terus pancing dengan pelet agar mereka mau naik intinya sama dengan kolam yang sebelumnya ya intinya sama mereka masih lahap masih oke siap langsung makan sama sekali tidak berkurang yang berkurang adalah kos pakan karena kalau pelet itu sekitar 10.500 sampai 11.000 harganya kalau ini saya bandingkan itu hanya sekitar ya 6.000-6.500 harganya tapi protein bisa sampai 35-36% begitu untuk komposisinya ya bisa dicampur-campur sesuai dengan kriteria protein yang ingin kita bisa sampai oke lele masih lahap batir-batir semuanya lele oke lele ya nafsu makan luar biasa disini bisa dilihat oke sama seperti kolam yang satunya tadi ini juga oke oke sekian siap bagi yang tanya silahkan tanya bagi yang like silahkan like bagi yang share silahkan share bagi yang bingung jangan bingung bisa tanya-tanya disini oke sekian thank you thank you very much salam sobatani selamat menikmati